Hey guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau ngajak kalian ke teras depan rumah aku. Aku mau nunjukin beberapa tanaman yang cepet banget numbuhnya tapi gak perlu peralatan khusus. Kemarin aku tuh sempet bikin video tanaman-tanaman dalam rumah dan responnya cukup baik. Jadi aku mau bikin lagi. Jadi kalau misalkan kalian penasaran apa aja, don't watch it. By the way, aku pengen ngucapin juga selamat beribadah puasa buat kalian yang menunaikan. Stay Healthy. Jangan lupa mengasayur. Gua yang banyak findernya proteinnya supaya kamu enggak kelaperan di siang hari. Jadi ini sebenarnya aku masukin ke video Propagate. Cuman entah kenapa videonya ngilang di blow on banget sama Sarah dan Sonny. Aku baru Propagate terus tiba-tiba dia udah sebanyak ini daunnya. Ada 4 daun baru. Ini mau nombuh lagi. Ini 2 nombuh cuman gak bolong. Tapi yang ini sih kayaknya bolong aku bisa ngeliat ada coraknya. Sama satu yang kecil disini. Cuman bolongnya cuma ada satu. That's okay. Jadi menurut aku ini cepet banget nombuhnya sih. Jadi tadinya tuh dia cuma ada satu kan. Mother clannya tuh. Udah jelek banget menurut aku. Jadi aku putusin buat Propagate dia semua. Yang kedua, ngomongnya bisik-bisik. Soalnya gue mau bahas. Serius ini tuh langsung ke jalan. Terus yang kedua ini tuh ada Begonia. Kalian bisa liat di video tanaman aku yang pertama itu dia masih kecil banget. Daunnya cupu banget. Dan tiba-tiba dia udah sedih nih. Dan ada 2 batang baru. Yang ini sama ini. Dan daunnya banyak-banyak banget. Ini tuh cepet banget nombuhnya. Kayaknya udah 1 meteran gitu. Dan daunnya tuh shiny. Lucu banget. Cantik banget. Dan dia gak perlu perawatan khusus. Aku nanemnya di sekam sama kayu-kayu kering gitu. Kayaknya dia suka media tanamnya. Jadi cepet nombuhnya gitu loh. Kejadian ini aku kasih pupuk. Namanya Osmocote. Aku belinya di pot kecil. Ada di Shopee. Dia pupuk matjemuk gitu bulet-bulet. Terus dia kayak gak larut sih. Jadi aku sebar tanemannya. Dan sekarang belum larut. Terus aku juga kasihin beberapa tanaman. Pesticida. Karena ada semut gitu yang ganggu tanaman aku. Jadi aku kasih pesticida juga. Yang warnanya ungu kayak gini. Terus ini tuh tanaman favorit aku banget. Ini namanya... Apa sih? Kok jadi lupa? Ada Billy Pansy-nya gitu. Billy Pansy. Dia cepet banget nombuhnya. Ini yang terbaru. Dan udah mau ada tumbuh baru lagi. Nah ini tuh salah satu yang aku kasih pesticida. Soalnya dia dimutin banget. Aku gak ngerti kenapa. Dia shiny leaf banget. Kenapa aku suka. Gak perlu peralatan khusus. Gak perlu di airin setiap hari juga. Terus dia sukanya di tempat tadi. Terus aku tuh pengen masukin ini banget. Ini namanya Creeping Charlie. Dia kayak tanaman mintasi gitu katanya. Dan dia cepet banget tumbuhnya. Apalagi kalau kalian taruh di tanah kayak gini. Ini aku gak tau kenapa ditaruh di tanah. Tapi it works. Dan daunnya jadi super-duper gede banget yang ditaruh di tanah. Nah ini yang dipot tuh daunnya santai aja. Kecil-kecil kayak gini. Bener-bener kayak daun main kan. Cuman ya tadi di tanah tuh cepet-cepet banget. Gedenya. Dan ini kayaknya tanaman favorit semua orang. Serigading. Kalian tinggal copot-copotin aja. Dia udah langsung jadi. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau propagate. Kalian cutnya tuh below the nose. Jadi disini. Oke? Kayak gitu. Terus ini juga aku punya skin depth. Pas Januari aku bikin video itu. Sebenernya aku pengen masukin dia. Cuman dia tuh masih mini banget. Masih anakan yang baru di cutting gitu. Dan sekarang 4 bulan berlalu. Ini udah gondrong banget. Aku tinggal ajarin dia untuk naik aja. Ini aku iket ke tembok kayak dia bisa naik ke atas. Soalnya kalau skin depth sesitu dia lebih suka naik ke atas. Jadi daunnya lebih gede-gede. Dan mereka sehat-sehat banget. Lihat gede-gede banget daunnya. Terus ada juga ini rubber plant. Aku udah lama banget gak ngelapin dia. Jadi daunnya gak shiny lagi. Cepet banget nombongnya. Kalian bisa lihat di video pertama aku itu. Dan sekarang udah kayak gini. Aku harus google lens dia. Karena aku penasaran banget namanya apa. Kok aku lupa banget ya? Namanya Pilo Dendron. Terus ini juga Pilo Dendron Burlemax aku. Yang udah super lebat banget. Dia cepet banget juga. Numbuhnya gitu. Shiny leaf. Gak perlu dikasih shiny leaf lagi. Dia udah shiny. Dan cepet banget numbuhnya. Cantik banget. Dan gampang diurusnya. Terus ini ada Aglionima. Kalian juga bisa lihat. Pas Januari aku bikin video itu. Dia masih cupu. Karena itu aku baru pindahin ke pot. Dan sekarang dia udah lebat banget kayak gini. Lihat cantik banget kan? Merah. Dia jangan ditaro di panas banget. Nanti merahnya gak keliatan yang ada. Dia malah hijau semua. Dia cantik banget. Ya. Terus ini ada Alokasia. Gak kasih namanya Alokasia. Ini gak tau yang satu ini gede banget. Gampang banget diurus. Aku juga suka root brownnya dia. Aku suka banget tanaman root brown. Minta aku rootnya sehat-sehat banget gitu loh. Itu lucu banget kayak daun paya ya gak sih? Terus jangan ditaro di tempat panas. Aku tuh rata-rata semua disini dunia yang gak di tempat panas. Karena rumah aku teduh banget. Jarang banget kena matahari. Jadi semua yang ada di aku mention tadi itu. Nanamannya rata-rata harus di tempat yang teduh. Sampai gue ngomong bisik-bisik. Gue malu kalau liatkan orang. Jadi yang paling favorite aku banget sih. Si Adi Yonima ini sih. Cantik banget merahnya. Ini yang Chinese Adi Yonima ya kalau gak salah. Mungkin karena merah jadi namanya Chinese. Saya bener-bener deh. Kalian tuh bisa liat di video pertama aku. Yang di bulan Januari. Itu masih cupu banget ini. Ini sekarang liat. Cantik banget. Oh my god. Ini juga gampang banget. Nanamnya tinggal dicabut anakannya doang. Ditancep. Udah secantik ini bo. Ya ampun. Kamu gak? Oke kayaknya listnya kayak gitu aja. Aku super duper deg-degan banget ngomong di luar rumah aku. Malu. Jadi yaudah kayak gitu aja listnya. Semoga kalian terhibur sama video aku kali ini. Dan kalau misalkan kalian punya list video apa gitu. Tinggal komen di bawah. Kalau misalkan kalian juga punya tanaman apa nih yang harus aku koleksiin. Gampang diurusnya. Kalian juga bisa komen di bawah. Apalagi yaudah kalian komen aja di bawah apa yang mau kalian bukapkan ke aku. So see you guys in my next video. Bye bye. I like you guys. See you.